optik ada yang tahu optik itu apa Oh ayo optik ada yang tahu optik itu apa optik itu kayaknya aku pernah baca Ibu optik itu aku pernah baca waktu jalan-jalan sama Bapak itu ada toko jualannya itu kacamata semua iya betul nah optik itu berisi kacamata buahnya sekali dan disitu emangnya beda-beda tabuk kacamata kok banyak sekali iya beda-beda cici fremnya frem itu yang ibu pakai seperti ini yang buat tempat untuk menempelkan kacanya itu itu bermacam-macam kita bisa milih cici tergantung keinginan yang kita suka Oh gitu jadi kalau cici suka warna pink berarti cari warna pink ada ya ibu ya Oh ada ini kacamata yang ibu pakai warna putih keren kan ibu hari ini Oh lalu kalau ibu sudah pakai kacamata jadinya sudah bisa baca terang tabu bisa kemarin ketika di optik itu kebetulan ada dokter matanya akhirnya ibu diperiksa sama dokter mata ibu terkejut ternyata mainnya ibu itu berpambang akhirnya dokter menyarankan untuk memakai kacamata begitu cici jadi setelah pakai kacamata penglihatan ibu jauh lebih tajam jauh lebih bisa melihat tulisan yang jaranya jauh Oh gitu cici juga punya kacamata tapi enggak pakai ke dokter cuma beli dimana itu di toko mainan Oh kalau kacamatanya cici kan buat berpergian biarkan biar matanya tidak kena debu Oh berarti itu tidak itu ya tidak membantu supaya jelas ya matanya ya tidak itu buat apa berarti kalau beli di toko permainan itu yang jual kacamata itu yang gampang Hello Kitty Hello Kitty itu lho Bunda itu kan cici buat gaya-gayaan sama kalau pergi pakai kacamata biar enggak kena debu Oh jadi biar melindungi mata dari debu Oh cici kira biar tambah jelas matanya kayak ibu tapi cici selain ibu pakai kacamata ibu juga rajin lho minum dan justortel Oh ya oh ya aku kemarin itu diprin lah kasih dikasih misi sama ustadzah Ustaz kata sama ustadzah dikasih misi saya suruh life skill membuat juta minum jujur buah atau sayur yang banyak mengandung vitamin A Iya Betul vitamin A itu untuk menjaga kesehatan mata Jadi selain ibu pakai kacamata nih anak-anak hebat teman cici semuanya Ibu juga rajin minum jus Apalagi jus yang buahnya banyak mengandung vitamin A Biar minyak berkurang Oh ibu-ibu aku jadi penasaran ibu Coba aku mau tanya siapa yang kemarin sama kayak aku sudah buat jus Sama minum jus yang banyak mengandung vitamin A Banyak Banyak Tidak cuma aku teman-temanku juga ternyata ibu Semuanya sudah bikin jus yang mengandung vitamin A Kalau cici kemarin kan bikin jus wortel sama tomat Kalau teman-teman bikin jus apa? Kok gak ada suara? Oh Coba ini tanya Semuanya suka minum jus tomat dan wortel? Sudah Ayo kemarin yang sudah bikin jus Aku suka Rasanya enak Rasanya enak Aku suka Awalnya Awalnya aku juga tidak suka Tapi karena manfaatnya cukup banyak Aku berani mencoba Akhirnya lama-kelamaan aku jadi suka Makanya teman-teman Kalau ada yang tidak suka Dicoba dulu Nanti bisa suka untuk minum jus Oh iya Sekarang sudah jam setengah sepuluh Berarti waktunya kita belajar ibu Ibu Aku cici Belajar dulu ya Iya cici Anak-anak hebat dan cici Belajarnya harus yang sungguh-sungguh ya Yang semangat ya Meskipun kita masih tetap mukanya secara Daring masih sama layar dan layar Tetapi harus semua semangat Ayo teman-teman Kita belajar bersama ya Aku mau lihat zoomku dulu Ibu Ibu Nanti aku bikinkan itu ya Jus ya Jus buat Siap Kesehatan mataku Biar aku bisa tidak pakai kacamata Iya siap cici Nanti ibu bikinkan Biar mataku sehat Dan cemilan untuk cici Tapi cici Jus sama cemilannya diminum Kalau ustada kasih waktu istirahat ya nak ya Siap 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 Oke deh Makasih ibu Iya sama-sama Anak-anak hebat Dan cici Karena sudah waktunya belajar Sampai ketemu besok Hari Di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita belajar dulu ya Waalaikumsalam Aku belajar dulu ya ibu Iya cici Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Tadi ceritanya seru ya Antara Bunda sama cici tadi Ayo siapa yang mau menceritakan kembali tadi ceritanya tentang apa Ayo coba Ustaz Halili pengen dengar Coba Salah satu yang berani Coba Rest hand please Oke Coba inti dari cerita tadi Siapa yang berani coba bercerita Di depan teman-temannya Sama di depannya Ustaz Halili Ayo coba Oh ada Mbak Sianas From Running Oke Mbak Sianas Bisa bercerita tadi Bunda sama cici tadi Bercerita tentang apa ya Oke ayo coba Mbak Sianas Ibu Tadi cici ngapain sama ibu Membuat Membuat apa Terima 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 Ya terus Cici tadi bajunya pakai baju apa tadi Baju dari Cici diberikan baju baru dari ibu atau bunda Ya oke Terus tadi kan Bercerita Apa itu Kan pergi ya Pergi Kemudian kan ibu tidak bisa melihat tulisan yang sangat jauh Makanya ibu membeli apa tadi Kacamata Oh kacamata Kacamata fungsinya untuk apa sih tadi Untuk Melihat Melihat apa Untuk Kacamata fungsinya Iya Oke Good job Misanas Thank you Information Ada lagi Satu lagi Anak laki-laki Tadi ada perempuan Sekarang laki-laki Ustaz Halil pengen lihat Masang lagi Ada yang tahu gak ini Artinya apa ya Apakah sama Oh sama Ustaz Wah ya tapi Rizal Sama itu gimana Oke Dari Mr. Ken Can you Your information Sorry Oke coba ceritakan Apa yang dibicarakan Antara Cici sama ibu tadi Cerita tentang apa sih Tadi Ibu mau membuatkan Jus Kemudian 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 Ibu Memakai apa tadi Penampilan Memakai 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 Kacamata Gunanya untuk apa sih Kacamata Apa gunanya Kacamata Untuk Maria Tindak yang jauh Tulisan Oke Terus Apa lagi Agar Supaya apa Tulisannya Supaya apa Jelas Jelas Thank you Mr. Ken Nah Ya Itu tadi Garis besar ceritanya Antara Cici Sama ibu Ya Jadi ibu itu Nah Waktu ke pasar nih ya Sama bapak Itu dalam rangka Aslinya Membelikan Baju baru Buat Cici Nah Nah Waktu di jalan Kan ada tulisan tuh Ada tulisan Tapi Tulisannya Tidak bisa dibaca Karena apa Anak ibu Tidak memakai Kacamata Akhirnya Ibu gak jadi Beli baju baru Uangnya dipakai Untuk membeli Kacamata Biar bisa Untuk melihat Nah Sekarang Ustaz Lili tanya Sudah disiapkan Belum Bahan-bahannya Untuk membuat Kacamata Hari ini Sudah 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 disiapkan Belum Bahan untuk membuat Kacamata Oke Ternyata sudah Oke Kita lanjut aja Karena sudah menunjukkan Pukul Sembilan Lebih Kurang lebih Empat puluh Menit Oke Kita panggil Bersama-sama Ustazah Kita Untuk menyelesaikan Misi Hari ini Oke Come here Ustazah Kita Thank you Ustazah Lili Oke Anak-anak hebat Coba Siapa yang Sudah hebat Siapa Siapa yang Semangat Saya Siapa Sudah Siap Coba Tunjuk Tangannya Saya Ustazah Punya Meja Ustazah Istak Mau Apa Iya Oke Siapa yang Tahu Ini Apa Wah Ustazah Jualan Ini Hari ini Ada Yang Tahu Ini Apa Ini Ada Yang Mau Oke Kenapa Ustazah Punya Banyak Barang Di Sini Selain Itu Ustazah Punya Lagi Iya Oke Coba Nah Ustazah Punya Dua Wadah Nah Dua Wadah Ini Ustazah Letakkan Di Meja Kelihatan Nggak Ini Kelihatan Kelihatan Nggak Nggak Kelihatan Ini Nggak Kelihatan Oke Ustazah Kasih Isi Aja Biar Kelihatan Ini Ustazah Taruh Sini Yang Ini Ustazah Taruh Dulu Ustazah Simpan Nah Coba Ini Agak Kelihatan Nggak Oke Jadi Ini Ustazah Punya Dua Wadah Ada Dua Wadah Dalam Satu Wadah Ustazah Kasih Tiga Biskuit Nah Ini Ustazah Masukkan Satu Dua Tiga Satu Wadah Ini Ustazah Kasih Tiga Biskuit Nah Satu Wadah Lagi Ustazah Juga Kasih Biskuit Tiga Lagi Satu Dua Tiga Nah Ini Ustazah Punya Dua Wadah Satu Wadah Berisi Tiga Biskuit Kalau Begini Ada Yang Tahu Nggak Jumlahnya Biskuitnya Ada Berapa Ada Yang Bisa Bantu Ustazah Kita Coba Coba Ayo Mas Fadil Archeri Bisa Dinyalakan Mikrofonnya Mas Fadil Oh Siapa Ini Oh Sabar 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 Ini Ada Dua Wadah Satu Wadah Isinya Tiga Berarti Berapa Jumlah Biskuitnya Ustazah Ita Fadil Enam Ada Enam Bener Enam Bener Ya Coba dihitung ya Bareng-bareng Ustazah ya Sat Satu Dua Tiga Ustazah Empat Lima Enam Enam Ternyata Enam Good job Mas Fadil Terima kasih Mas Fadil Anak-anak Hebat Kenapa Ustazah Punya Punya Dua Wadah Dan Tiga Biskuit Karena Ini Berkenaan Dengan Materi Hari Ini Materi Hari Ini Yaitu Per Kalian Jadi Dua Wadah Ini Adalah Pengalinya Ada Dua Kali Tiga Tiga Itu Biskuitnya Dua Itu Wadahnya Kalau Ada Dua Kali Tiga Itu Berarti Tiganya Ada Dua Kali Tiganya Ada Dua Kali Paham Berarti Itu Juga Bisa Dituliskan Tiga Ditambah Tiga Karena Perkalian Itu Adalah Dasarnya Penjumlahan Yang Berulang Jadi Kalau Ada Dua Kali Tiga Itu Maksudnya Tiganya Itu Ada Dua Kali Ini Tiga Itu Biskuitnya Dua Kalinya Itu Adalah Wadahnya Ini Adalah Perkalian Dua Kali Tiga Itu Artinya Tiganya Dua Kali Tadi Mas Fadil Membantu Ustada Ita Ternyata Dua Kali Tiga Itu Adalah Enam Benarkah Enam Ditung Tadi Tiga Ditambah Tiga Hasilnya Adalah Enam Ternyata Benar Oke Sekarang Ustada Ita Ganti Ini Biskuitnya Ustada Keluarkan Ya Ustada Ganti Dengan Spidol Satu Ada Ustada Ita Kasih Satu Dua Tiga Empat Lima Yang Wadah Kedua Ustada Kasih Lagi Satu Dua Tiga Empat Lima Nah Kalau Dalam Perkalian Bagaimana Cara Menuliskannya Ada Yang Bisa Bantu Ustada Ita Coba Mbak Yang Mau Bantu Siapa 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 Yang Akan Di Spotlight Ada Mbak Orlin Mbak Orlin Bisa Dinyalakan Sayang Mikrofonnya Bisa Bantu Ustada Ita Ya Kalau Ini Berarti Menuliskan Perkaliannya Bagaimana Sebenarnya Tidak 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 Ini Tadi Wadahnya Ada Berapa Mbak Orlin Wadahnya Ada Berapa Ini Tadi Dua Berarti Ditulis Dua Kali Di Dalam Wadah Barangnya Ada Berapa Tadi Sepidolnya Ustada Kasih Berapa Tadi Empat Empat Atau Lima Coba Dihitung Lima Coba Dihitung Dulu Satu Dua Tiga Empat Lima Berapa Mbak Orlin Satu Ditambah Lima Good Job Berarti Dua Kali Lima Berapa Mbak Orlin Sepuluh Sepuluh Kita Buktikan Ya Dua Kali Lima Itu Apakah Benar Sepuluh Kita Hitung Yuk Ayo Mbak Orlin Dihitung Dulu Mbak Orlin Satu Dua Tiga Empat Lima Ini yang Wadah kedua Kita lanjutkan Habis lima Berapa Mbak Orlin Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sepuluh Ternyata Benar Dua Kali Lima Itu Adalah Sepuluh Good Job Mbak Orlin Terima Kasih Banyak Oke Siapa Yang Sudah Bisa Yang Sudah Bisa Coba Dibuka Modulnya Dibuka Modulnya Halaman Empat 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 Halaman Empat Empat Siapa Yang Sudah Tahu Yang Sudah Ketemu Sudah Ketemu Oke Kita Sebas Malah Terlebih Dahulu Kita Sebas Malah Terlebih Dahulu Kita Kerjakan Oke Nah Sebelum itu Ayo kita Sebas Malah Dulu Sebas Malah Bismillahirrohmanirrohim Nah Coba Coba Satu Anak Ustadz Spotlet Sebas Ayo kita Hai kali delapan berarti sama dengan berapa ditambah berapa Mbak Zahra 8 ditambah 8 8 ditambah 8 good job berapa 8 ditambah 8 8 nya dimulut 8 lagi di jari 8 16 16 good job Mbak Zahra terima kasih nah Alhamdulillah ternyata semuanya sudah bisa silakan dilanjutkan itu ada 2 kali 6 ada 2 kali 9 dan ada 2 kali 4 us itu ada soal cerita nah sekarang ustadah Ita jelaskan yang soal ceritanya satu nomor dulu ya nanti kalian lanjutkan yang nomor berikutnya oke ustadah baca dulu gandes mempunyai 13 buah masker 2 kali 8 mempunyai 2 kali lebih banyak berarti 2 kali lebih banyak itu adalah 2 kali jumlah maskernya gandes berarti nulisnya bagaimana ya ustadah tuliskan di sini 2 kali lebih banyak dari punyanya gandes berarti cara nulisnya adalah 2 kali maskernya gandes ada berapa itu coba dinyalakan mikrofonnya punyanya gandes berapa 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 3 kali oke berarti sama dengan berapa 13 ditambah 13 us kok banyak sekali itu kan sudah diajari penjumlahan bersusun jadi bisa kalian susun 13 ditambah 13 nah tentunya sudah bisa enggak perlu diajari ustadah oke oke sekarang ustadah kasih waktu 5 menit ya ustadah kasih waktu 5 menit silahkan dikerjakan misinya sambil mengerjakan nanti bisa mendengarkan musik dari ustadah ustadah oke setelah itu kita akan berkarya bersama membuat membuat kacamata kayak ibunya ciji kayak bu jaya oke selamat mengerjakan sudah hebat semuanya sudah ngerti bu yang harus belajar kerdas dan beramal tidak hanya sebagai bangsa yang tercancang seiring semangat aisyah memperluangkan wanita dalam pendidikan melahirkan wanita terperlanjir tertanam surat al-ma'u Muhammadiyah berdiri dalam membantu berjuang dan meluruskan abidah dalam ibadah setiap lapas setiap lapas Muhammadiyah adalah penghargaan kepada ilas roh menelaki cabakus Muhammad garus asal soko kauman joko jokato ini tahun selu sangat harus roh tiah hidup dan terus berjudi Muhammadiyah merapaki islam mengolah barang merahkan islam direkawa ingin santor berusaha hiayat ahah kelam sang surya telah bersinar syahadat dua melingkan warna yang hijau berseri membuatku rela hati Ya Allah Tuhan tepiku Muhammad cujunganku alisa alisa agamaku Muhammadiyah gerakanku terbit dari timur tenggelam di barang inilah kisah sampai cerah walau ismarah madu madang wah awas si tanda berbahaya atur terang terang bukan gigi dari timur keluar kanan kiri orang pada lu Kau tahu dibangkar Bapak-apak jalan tak bergetar Patah syahadat Tuhan melikat Ajarkan dakwah Islam yang benar Hilangkan sirik Dalam ibadah Hilangkan mitik Tahanyul Oh ya Memusikkan bun hitam Membuka kaupus ini Tidakkan peraduan Lihatlah matahari telat Di ufuk timur sadar Seruat ilahi rabbi Samina wa'arko'na Ya Allah Tuhan rabbi ku Muhammad Cucukanku Cucukanku Alislam Agamaku Muhammadiyah Gerakanku Terima kasih 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 Cek, cek Cek, cek Oke Oke Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mana suaranya ini? Oke Gompol dua Mana semangatnya siang ini? Apakah masih semangat? Masih Keren Aku selalu Kalau masih semangat Tak tes nih suaranya Mana semangatmu Ini semangatmu Ini semangatmu Mana suaramu Ini semangatmu Ini semangatmu Oke, nempat semangatmu Semangat Oke, thank you Applaus for you Oke kemarin di hari Senin kita sudah belajar sama Ustaz Zajeng Tentang alat bantu panca indra Salah satunya yang Ustaz Zatiwi pakai adalah Adalah apa? Kacamata, betul tadi juga Bu Jaya juga pakai kacamata sama kayak Ustaz Zatiwi Nah fungsi dari kacamata yang Ustaz Zatiwi pakai Kalau Ustaz Zatiwi pakai sekarang Ustaz Zatiwi semakin jelas Lihat semangatnya anak-anak kelas 2 Lihat ganteng cantiknya anak kelas 2 Oke nah karena tadi kita sudah belajar perkalian tentang Ustaz Zaita Sekarang Ustaz Zatiwi mau ngetes nih Kira-kira kalian bisa enggak Kalau Ustaz Zatiwi punya soal 2 dikali 7 Berarti 7nya ada 2 2 kali 7 2 kali 7 Ayo suaranya aja Ustaz Enggak apa-apa 2 kali 7 ada berapa? 2 kali 7 Dua kali 7 ada berapa? 2 kali 7 siapa yang bisa? Ayo Mbak Yelena berapa Mbak Yelena? 2 kali 7 Berapa sayang? 2 kali 7 berarti 7nya ada 2 7 ditambah 7 berapa? 12 Oke kurang tepat 14 14 good job ada siapa ini? Mas Arsyaka Kita kasih soal lain Mas Arsyaka Kalau Ustaz Zatiwi punya soal 2 dikali 5 Ada berapa? 2 2 kali 5 Berarti 5nya sebanyak 2 kali Ada berapa? 1 Oke Good job jempol 2 Oke siapa lagi yang mau coba? Ayo Yang mau coba? Kelas lain coba Ustaz Ayo cepet-cepetan ini Misi rahasia Kira-kira tadi mendengarkan penjelasannya Ustaz Zati Apa? Tidak Siapa? Oke ada Mbak Tisah Mbak Tisah sama siapa Ustaz? Cowok Ustaz Cowok Ustaz Dari kelas lain mungkin Yuk Terima kasih tepat-tepatan Oke ada Mas Rizky Dari siapa dulu nih? Mbak Tisah dulu Mbak Tisah Kalau 2 dikali 4 Berapa Mbak Tisah? 8 Oh keren Jempol 2 Good job Mas Rizky Kalau Ustaz Zati punya angka 2 dikali 8 Berapa? 16 Oh keren Gunjuk nih ternyata anak kelas 2 ini hebat-hebat loh Sekali lagi Ustaz carikan Ustaz Siapa lagi Ayo Coba dari bowling Yang belum Ustaz? Nah yang belum berarti kelas apa? Siki juga belum ya? Oh oke sudah ada Mbak Nida Sama Mbak Nida dari cycling Dan kelas Kelas ini Bowling sama skateboard Oke ada Mbak Zahra Sama dari skateboard Tapi saya tambah satu Oke ada siapa dari skateboard Siap-siap Oke ada siapa? Oke ada Mas Azam Oke dari Mbak Siapa ini? Dari Mbak Nida Mbak Nida dinyalakan sayang Oh Mbak Nida sudah nyala ya Nah Mbak Nida Kalau Ustaz Zati punya angka 2 x 10 berapa? Dari Mbak Nida Mbak Nida Mbak Nida Mbak Nida Berapa sayang? Oh kucok Ustaz Ini dimatikan dulu Ustaz Dia belum dituju Ustaz Betul Mas Azam Hebat Keren sekali Mbak Nida juga hebat Mbak Nida juga hebat Oke Mbak Zahra Kalau Ustaz Zati punya Baru kalian kapan dia 2 x 9 18 17 Oh Ustaz Sekali Sekarang Mas Azam Mas Azam Kalau Ustaz Yang mem Jackson Ber kalian 2 x 6 Di tambah Berapa? 6 x 6 Sahagak 6 x 8 x 6 x 6 x 7 x 8 x 7 x 9 x 7 x 8 x 8 x 9 x 9 x 8 x 8 x 2 x 8 x 8 x 12 x 8 x Dikali enam Enamnya di 12 Oke good job keren sekali Hebat semuanya Oke berarti Alhamdulillah anak flash 2 Tadi memperhatikan usaha Zaita Semuanya hebat Jempol 2 buat kalian semuanya Oke Karena sudah belajar perkalian Dan kita tadi sudah bermain Tentang perkalian Saatnya kita bikin Kacamata dari Gelas plastik Sudah disiapkan gelasnya Show me Oke Sudah gelasnya Tapi kita sebas malah dulu yuk Sebas malah Bismillahirrohmanirrohim Oke Kita mulai Yang pertama disiapkan gelasnya Ya Ya Kelas plastik Oke Kalau sudah Ambil guntingnya Gunting kalian diambil Oke sudah Oke Sada Tiri maju Sada Tiri akan contohkan Cara mengguntingnya Ya Perhatikan Mengguntingnya hati-hati ya Enak ya Mengguntingnya hati-hati pelan-pelan aja Bukan usah keburu-buru ya Perhatikan Sada Tiri Tekan Nah Ditekan dulu Kemudian digunting Kemudian digunting Sudah Sudah Kemudian kita bentuk lingkaran Tapi nanti sisakan sedikit ya Sudah ya Mengguntingnya hati-hati ya Sudah Tiri sambil pandu menggunting Kalian mengguntingnya hati-hati Nah digunting Diambil bagian atasnya Disisakan sedikit Untuk apa ustazah Nanti sebagai tempat Sedotannya Agar bisa masuk Kira-kira segini ya Kemudian diramping Oke Mengguntingnya hati-hati ya Nah Disisakan sedikit Seperti ini Nah ini sudah Tiri Disisakan sedikit Ya Paham? Paham? Kalau paham di Jempolnya dilihatkan Coba Nah Ini punya sedikit Kemudian boleh dirapikan ya Caranya mudah Disini Sudah selesai kalian Nanti kita pakai sama-sama ya Kacamatanya kita foto bareng-bareng Kacamata gaul Karena gak ada lentannya Oke 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 sudah Nah nanti kalau satu Sudah bisa bikin Seperti ini Ambil Gelas plastik Yang satunya Sama ya Oke sudah Tunggu ya Bikin kayak gini Dua sayang Kayak gini dua Kalau satunya Sudah berhasil Bikin satunya lagi ya Oke coba Ada yang masih bingung Ada yang masih bingung Enggak ya Gampang ya Nah Kita lihatkan Disisakan sedikit Seperti buahnya Sasa Ya Ya Oh Oh tak Cepat Cepat Wah Dan dimana Ini sada tiratnya Kicau ini Jom Oke Hari ini kita berpetualangan Di bukit kan jauh disana Ada dimana kita hari ini Kita ada di sawah Oke Kita nikmati ya Pemandangannya ya Serasa kita lagi Wow Ada dimana Di sawah Siapa yang punya sawah Di desanya Yuk Angkat tangan yang punya sawah Uh Semuanya angkat tangan punya sawah Iya Kita lagi ada di sawah Semilir-semilir anginnya Padahal Surabaya panas Oke Sudah dapat dua sayang Sudah dapat dua gelas Dua tutup gelas seperti ini Tak tunggu Sambil salat ini tak tutup Ayo Sudah dapat dua apa belum Nah Kalau sudah dapat dua Ajarin caranya bikin Apa namanya Bikin framenya Agar bisa nyantol ke telinga nanti ya Wah kita ada dimana ini Serasa naik pesawat ya Pesawat Boeing Class two Oke Wah rumahnya siapa itu ya Yang kena shotting Rumahnya siapa itu Rumahku sagel Yuk Sudah dua Belum tetap ditunggu Oke anak-anak Sambil kalian menggunting Ustazah Ustazah tiwi Sampaikan Untuk life skill Life skill minggu ini adalah Disimak baik-baik ya Life skillnya ya Sambil kalian menggunting ya Life skillnya adalah Menjaga keselamatan ketika Akan berkendara Gimana ustazah Menjaga keselamatannya Berarti nanti ketika kalian akan Grum-grum-grum-grum Atau naik seperti ini Nah Berarti kalau naik sepeda motor Cara menjaga keselamatannya Bagaimana Pakai helm Ya Pakai jaket Pakai masker Dan pakai sarung Sarung tangan Ya Nanti itu bisa Bentuk video Ataupun bisa Foto Kalau foto nanti Di kolase ya Kayak biasanya ya Nah Ustazah Kalau aku naik mobil Bagaimana Ya berarti sama Pakai sabuk pengaman Tapi gak pakai helm Ya dalam mobil ya Kalau pakai helm Dalam mobil Nanti lucu ya Pakai sabuk pengaman Dan pakai mask Pakai masker Ya sayang ya Siap Apa tadi Lifeskill nya Untuk minggu ini Coba Masih ingat Cara menjaga Keselamatan Ketika Akan Berkendam Berkendam Ya Nanti boleh Di video Atau Atau Oke Sudah semua Sudah semua ya Sudah semuanya Sudah semuanya Berkendam Dilihat cara berikutnya Nah, apa gunanya kenapa sedotannya itu bisa ditekuk-tekuk? Ada yang tahu? Kenapa sedotannya harus pakai sedotan yang bisa ditekuk? Lihat, bisa menyangga di telinga Nah, sekarang ambil sedotan kalian Kalian ukur Kira-kira panjangnya butuh berapa? Diukur Kalau gini kan kepanjangan Nah, kita kira-kira usada tiri kalau pakai Berarti segini Kira-kira ya diukur dulu ya sayang ya Butuh panjangnya seberapa ya Mengguntiknya jangan yang bisa ditekuk Tetapi yang ujung satunya Ya, oke sudah diukur Nah, kira-kira usada tiri butuhnya Mana gunanya usada tiri ya Oh, ini disitu ya Oke Kita burking itu berapa di panjangnya Nah, sudah Kalau sudah diperhatikan Sudah ya Jadi sudah usada tiri gunting Sudah kalian gunting Kira-kira butuh berapa? Perhatikan Tadi kan usada tiri ketika menggunting Sudah tiri bilang Sisakan sedikit ya Sisakan sedikit Yang seperti ini Nah, nanti kita masukkan sayang di sedotannya Nah Nah, jadinya seperti ini Paham? Paham ya? Gunanya sisanya sedikit itu Agar dia bisa masuk di sedotan Nah, kalau sudah yang satu Ganti yang satunya Oke, sudah Nah, kalau sudah jadi dua Sudah jadi dua belum? Ayo sampai sudah jadi dua Sudah jadi dua Ada yang sudah jadi dua seperti ini? Sudah? Nah, nanti kita sambungkan Kalau kalian ada isolasi Boleh pakai isolasi Kalau enggak ada Boleh pakai benang Ya Kita sambungkan menjadi dua Sampai warnanya Hijau kuning gelapu Merah muda dan gila Meletus tolong hijau Hatiku sangat kacau Balonku tinggal empat Ku pegang erat-erat Nah, kita gandengkan ya Pakai isolasi ya Kalau mau pakai benang Boleh Nah, punanya sudah tiwis Sudah Jadi Kurang ke tengah Dapat Oke, kalau sudah digabungkan ya Percara Kira-kira 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 Jangan lupa Kira Jangan lupa Kira-kira Makhir Oke kalau sudah di Ada yang sudah jadi Macam matanya Sudah jadi Ayo kita pakai sama-sama Ada yang sudah jadi Sudah jadi belum Ayo kalau sudah jadi kita pakai sama-sama Sudah dipakai Sudah dipakai Ini kacamata Ini kacamata Apa ini namanya Kacamata kreatif Oke jadinya nanti seperti ini ya Nanti silahkan dipakai ya Nah nanti kalau dipakai Jarinya seperti ini Mana di Soda Tiwi Nah ada yang sudah dipakai Mbak Wilkis sudah jadi Ayo ya sudah dipakai Nah nanti jadinya seperti ini Karena sudah ada Tiwi Nah punyanya Siapa ini Ada Mbak Sadas Oke nanti dipotor ya Dikirimkan dikirimkan ke Satu Sada ya Kacamata kita hari ini Mbak Zima ayo dipakai Siapa yang sudah dipakai selain Mbak Sana Ada Dev Ada Dev Mana Dev Kacamatamu Dev Oke mana nih Oh Mbak Gantus sudah dipakai juga Nah Kacamata kita hari ini Loh kesan Tuh sayang Mana satunya Itu kayak kacamatanya Detektif ya Orang tua-tua Oke ayo dipakai Ayo bikin Siapa itu ada mas Tukul sekali Ini anak-anak Tukul sekali Ayo yang sudah dipakai Mana punyanya Mas Amizan Bucu sekali Oke Eh gak apa-apa dipakai Nanti dipotor ya Oke Ada Mbak Alia juga Mas Amizan punyanya mana Ayo Ayo dilihatkan Ada siapa lagi nih Bentar Ini gak berjalan ini Ada mas Kei Ada mas Dwiqo Ada Mbak Azima Danes kenapa Satu tayu sebelah itu Oke ada mas Sanes juga Ada siapa lagi ya Yang sudah ya Yang sudah langsung dipakai ya Oke ada siapa lagi Ada siapa lagi ya Ada mas Jopi Ada siapa lagi Ada Mbak Rilin Ayo kalau gak dipakai Gak di spotlet Sama Ustaz Udi Dipakai dulu Baru di spotlet ya Oh Mbak Rilin Oh kacamata gaul ini Ini namanya Kacamata gaul Oke Good job Ustazah Boleh kata kasih Mami-mami atasnya Biar mengkilap Boleh Biar bling-bling Kayak punya anak Syahrini Boleh Oke ada siapa lagi ya Terserah boleh dia Kacamatanya ya Biar kelihatan ganteng Yang kelihatan cantik Nanti yang nampak ya Siapa lagi Ada mas Baibar Oke mas Baibar Eh Devdan itu Devdan Coba Keren Siapa lagi Dipakai Ada mas Baibar Devdan Ada Ada siapa ada Haykal Wah itu kacamatanya Devdan Kacamatanya Ken Baibar Siapa lagi Oke banyak Ustazah Nyebut satu-satu ini Yang sudah dipakai Ini ya Ada siapa lagi Oke Sekarang kita foto bersama Silahkan semuanya Dipakai Ayo dipakai Dipoto Kita foto ya Dipakai Oh ada Mbak Akhilan juga Dipakai semuanya Ayo Karena banyak Slatnya jadi bersahabat Tetap dipakai ya Punyanya Mbak Nah itu punya Mbak Banda sudah jadi Oke Kita foto sama-sama ya Silahkan Gaya yang paling keren Dipakai kacamatanya Ayo Jangan Jangan dilepas Punyanya Mas Mikri Punyanya Mbak Raya Oke semuanya sudah bagus Sudah keren Nah jangan dilepas Sebelum Ustazah Dati ini bilang Stop ya Karena kita banyak sekali Layarnya ya Sudah siap Oke silahkan Satu Selanjutnya Jangan beranjak Jangan dilepas dulu Tunggu teman-temannya yang menemukan foto Sudah Ustaz Layar ini Oke tunggu sebentar Masih gaya ya Selanjutnya Selanjutnya Semuanya keren Abis hari ini Gaul Oke selanjutnya Sebentar Jangan dilepas dulu Karena ada yang belum dipoto Oke slide selanjutnya Terakhir ya Nistot ya Oke silahkan dipakai lagi kacamatanya Satu Gary kacamatam mana Gary Dipakai sayang Ayo belum pakai kacamatam dipakai Satu Dua Tiga Cekrik Oke luar biasa Hebat sekali hari ini Meskipun hari ini dua pelajaran Kalian tetap semangat sekali Hebat sekali hari ini Sudah Ustaz Nah sudah diingatkan lagi ya Mengenai life skill minggu ini Life skill minggu ini adalah Kalian memperagakan cara safety ketika akan berkendara Entah itu nanti kalian naik sepeda motor Atau ketika kalian naik mobil Kalau naik sepeda motor berarti gimana nanti pakai helmnya Apakah helmnya itu apa namanya Talinya itu apakah tidak dipasangkan Apakah dipasangkan Nanti kalian peragakan ya Terus sarung tangan Pakai jaket Pakai masker Dan apa saja yang dibutuhkan ketika akan berkendara sepeda motor Kalau naik mobil bagaimana Ustaz Ya berarti harus pakai sabuk pengaman Ya pakai masker Ya sayang ya Oke nanti silahkan bukturin ke Ustaz Oke sudah siap Ada yang perlu ditanyakan Kalau sudah siap kita akan berdoa Sudah? Sudah ada info lagi? Oke untuk hari ini Maaf untuk minggu ini Tidak ada break out maupun video call ya Nanti kita ganti minggu depan Seperti biar Seperti biasa Oke Kita sudah pukul berapa ini? Setengah sebelas Kita berdoa dulu Berdoa dipimpin sama Ustaz Silahkan Yang menyiapkan adalah Kelas Kelas atom Ustaz Skateboard Yang belum Yang belum ada siapa Ustaz Ada siapa? Sebentar ya Yang masih hadir ada siapa dari skateboard Ditunggu Ditunggu ada siapakah? Ada Mbak Akilah Ada Skateboard ini mas siapa? Mas Aftan ya? Oke mas Aftan sudah hadir sama Mbak Nida Mbak Nida tadi ada Oke sudah ada Mbak Nida Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Dinyalakan mic nya Sudah Semangat sekali sudah Wah keren Siang-siang maka semangat Oke mas Aftan kacamatanya still Still dipakai ya still Still use Oke keren Nanti di foto ya Kirimkan ke saya tadi ya Saya tadi aku punya kacamata baru nih Tadi diajarin sama Ustazah di sekolah Ya Bagus diajarin kacamata ini Iya Sama-sama juga makan kacamata Tapi kan kacamata lagi Mbak Nanti dikirimkan ke satu dua ya Oke say Alhamdulillah 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 Say thank you Thank you very much Ustazah kita Ustazah Ustazah Siwi Ustazah 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 You're welcome Ready to break And stop And stop And up Ayo tangannya ya nak Dua dulu yuk Ustazah Terima kasih telah menonton 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 Semuanya Terima kasih telah menonton Aku namanya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton